Shalom, senang Back to Bible Indonesia bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama menggali firman Tuhan secara berkala. Kita akan belajar firman Tuhan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Pada kesempatan kali ini kita akan ambil ayat bacaan kita dari kitab Matthews, pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. LAI memberikan sebuah judul hal pengabulan doa. Mari kita baca bersama-sama. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Ijinkan saya hari ini memberikan sebuah judul, Bapak pasti menjawab doamu. Mari kita akan gali bersama-sama firman Tuhan ini lebih dalam. Dalam pasal 6, Tuhan mengajarkan kepada mereka murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Namun dalam ayat-ayat yang kita baru saja baca, Tuhan ingin memberitahu mereka bahwa mereka memiliki hak untuk meminta kepada Bapak. Ayat ini juga memberitahu kepada kita bahwa kita juga memiliki hak kepada Bapak untuk meminta. Tuhan ingin memberitahu kepada kita dengan jelas bahwa kita ini memiliki sebuah relasi yang dekat dengan Bapak. Oleh karena itu jangan takut meminta kepada Bapak. Dengan membuka diri apa adanya dan dengan rendah hati memohon berkatnya, berkatnya akan dilimpahkan dalam hidup kita. Tuhan ingin hidup kita menjadi semakin dekat dengan dia. Dan bahkan berkatnya pun Tuhan ingin alirkan lewat hidup kita untuk orang-orang di sekitar kita. Kita perlu menyadari bahwa sumber dari segala berkat yang kita butuhkan hanya ada di dalam Bapak. Amin. Haleluya. Karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Dalam bahasa Yunani, kata meminta, mencari, dan mengetuk merupakan kata kerja. Ini menunjukkan sebuah tindakan yang harus terus menerus kita lakukan. Puji Tuhan. Mari lebih dalam lagi menggali firman Tuhan ini. Coba perhatikan sekarang dalam Matius Pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Taukah saudara ini sebuah jaminan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Bahwa apabila kita datang menghadap hadiratnya, meminta karena sebuah relasi dengan Bapak, maka ia berjanji menjamin apa yang kita minta Tuhan akan berikan, Bapak akan berikan buat kita. Kita akan menerima apa yang kita minta. Apabila kita mencari, maka kita memiliki jaminan untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang kita cari. Bahkan jika kita mengetuk pintu hatinya Tuhan, maka Tuhan akan membuka lebar-lebar pintu itu buat kita. Untuk kita bisa menghampiri Tuhan. Dalam bagian Alkitab yang lain, kenapa kita tidak mendapatkan apa-apa? Itu karena kita tidak mengambil hak kita. Atau kita tidak mengetahui hak kita untuk meminta. Kita takut kepada Bapak sehingga kita tidak minta sesuatu. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara berpikir dalam hati, Bukankah Tuhan tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan? Ya, benar saya setuju dengan Bapak, Ibu, Saudara. Namun dalam hal ini Tuhan ingin kita meminta kehadapan Bapak. Supaya Saudara tahu bahwa Tuhan sanggup menyediakannya buat kita. Ya Tuhan yang maha tahu. Sekalipun kita tidak berdoa pun, Ia mengerti apa yang kita butuhkan. Jangan juga sekalipun kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan jaminan atas setiap yang kita minta, lalu kita meminta sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan pribadi kita. Hal ini juga menjadi penyebab kenapa kita gagal untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang kita minta. Karena itu Tuhan berkata, cari dan ketuk meminta kepada Bapak berarti percaya bahwa Dia yang memberi yang terbaik untuk kita. Haleluya. Ya Bapak yang mengerti benar keperluan dan kebutuhan kita. Ia tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Namun Ia ingin kita mengungkapkan isi hati kita di hadapan Bapak karena Ia menganggap kita anak-anaknya. Kita berhak untuk meminta sesuatu. Tanda bahwa kita bergantung kepada Bapak. Bahwa kita percaya apa yang kita perlukan ada dalam tangannya Bapak. Maka mintalah. Itu hak yang Tuhan berikan buat kita. Karena relasi yang dekat dengan Bapak. Haleluya. Yang kedua, kata carilah. Tuhan merintahkan untuk kita mencarikan da'ala. Ala tahu yang terbaik atas hidup kita. Ya mereka rekakan yang terbaik buat kita. Namun, kita yang seringkali tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Apa yang terbaik atas hidup kita. Sebab itu Tuhan ingin kita mencari, mencari dan mencari. Terus menurut mencari dengan sekenap hati sampai kita menemukan kehendak Bapak. Apabila kita menemukan apa yang menjadi Bapak mau. Maka Bapak akan mengerjakan apa yang kita minta. Melalui hidup kita, orang akan melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan berkata dengan memberi apa yang kita minta. Tuhan sedang menyatakan kemuliaan Bapak atas hidup kita. Kata mengetuk menunjukkan adanya ketukunan untuk menghampiri Bapak. Sekalipun, ya Bapak yang tidak segera menjawab, membuka pintu bagi setiap kita yang mengetuk. Kita tahu ada pintu-pintu yang tidak bisa kita buka sendiri karena kita ini terbatas. Dan hanya Bapak yang dapat membukanya bagi kita. Oleh karena itu, Tuhan ingin kita dengan terus-menerus bertekun menantikan Bapak sendiri bertindak membukakan pintu itu bagi kita. Haleluya. Bersyukur kita punya Bapak yang luar biasa seperti dia. Sekarang coba perhatikan di kitab matis pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Demikian firman Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ada tidak jika anak-anak Bapak, Ibu, Saudara meminta sesuatu terus Saudara tidak memberikan sesuatu yang mereka minta? Pasti kita sebagai orang tua rindu dan ingin untuk memberikan apa yang anak-anak kita minta bukan? Hal yang sama dengan Bapak kita di surga. Ayat yang ke-11 ditekankan lebih dalam lagi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu apalagi Bapakmu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Saudara jangan pernah menanam cara pandang yang salah akan Bapak kita di surga sebagai pribadi yang kejam. Sebagai pribadi yang pelit, yang tidak peduli, yang tidak menghiraukan segala keperluan dan kebutuhan kita. Atau karena kita melihat orang tua kita di dunia, kita menyamakan gambaran Bapak kita di surga sama seperti figur orang tua kita di dunia. Ketahuilah Bapak kita lebih dari itu. Alkitab dengan jelas menunjukkan sebuah perbedaan bahwa jika Bapak kita di dunia yang jahat saja bisa memberi apa yang anak-anaknya minta apalagi Bapak kita di surga. Bukankah kita tahu bahwa Bapak kita yang tidak menyayangkan anaknya mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang ketika kita sudah diperdamaikan dengan Bapak, bukankah ia akan memberikan apa yang kita minta. Jangan tidak meminta sesuatu dari Bapak sebab ia Bapak yang rindu untuk memberikannya buat setiap kita. Dan jangan juga memanfaatkan jaminan yang Bapak berikan buat kita untuk kita meminta sesuatu untuk kepuasan diri kita. Cari kehendak Bapak, ketuk hatinya Bapak, bangun hubungan relasi kita dengan Bapak semakin hari semakin dekat. Supaya kita tahu kehendak Bapak dan kita bisa meminta seperti apa yang Bapak mau. Sebab saya percaya apa yang Bapak inginkan atas hidup kita untuk kita minta, Itu sebuah permintaan dan permohonan yang terbaik untuk setiap kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur memiliki Bapak yang luar biasa seperti Engkau. Kalau Tuhan dapati kami jauh Tuhan daripadamu hari-hari ini, kami rindu bawa kami mendekat kepadamu. Bangun relasi kami kembali Tuhan, bawa kami mendekat dengan caramu. Paksa kami Tuhan untuk melekat dengan Tuhan. Tolong kami ya roh kudus untuk kami tekun mencari setiap kehendakmu atas hidup kami. Mencari kerajaan dan kebenaranmu. Sehingga apa yang kami minta Tuhan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak perkenankan kami dalam setiap waktu-waktu kami menghampirimu. Tuhan membuka hati buat setiap kami. Menlimpah-limpahkan anugerahmu turun atas kami. Perkenananmu atas kami anak-anakmu Tuhan untuk menjalani hari-hari kami. Bawa kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Pakai hidup kami, apa yang kami kerjakan berhasil dan beruntung. Lewat hidup kami, kami rindu kemuliaanmu dinyatakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang ajaib, segala yang luar biasa. Kiranya terjadi dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat itu dengan iman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.